Apa yang kamu harapkan? Ya. Walaupun waktu baru saja memulai kembali. Mantan pemain Manchester United, Andreas Pereira, kena mental saat menghadapi mantan timnya tersebut. Loh, 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 kok bisa ya? Yaudah deh, daripada penasaran, bingung kenapa? Langsung aja deh, kita simak informasi berikut ini. Pertandingan antara Fulham melawan Manchester United tersaji di pekan ke-15 Liga Inggris dan digelar di Craven Cottage, London. MU sempat memimpin lewat gol Christian Eriksson di babak pertama. Kemudian, berkat kegigihannya, Fulham bisa menyamakan kedudukan menjadi satu-satu di babak kedua lewat Daniel James. Setan Merah akhirnya menyegel tiga poin di masa injury time. Alejandro Garnacho menjadi pahlawan lewat golnya, yang memastikan kemenangan MU menjadi 2-1. Pada laga ini sendiri, terlihat beberapa wajah pemain Fulham yang nampaknya terlihat tak begitu asing di mata fans Setan Merah. Ya, mereka adalah Daniel James dan juga Andreas Pereira. Mereka adalah pemain yang dulunya sempat mengenakan jersey merah Manchester United. Dimana sesosok Andreas Pereira adalah pemain produk Akademi MU. Sedangkan Dan James adalah pesepak bola yang sempat membela MU selama 2 musim. Yakni pada 2019-2020 dan 2020-2021. Mereka sendiri memperlihatkan momen-momen menarik saat berhadapan dengan mantan timnya. Salah satu momen menarik itu pun terjadi pada pemain berpaspor Brazil, Andreas Pereira. Ya, pesepak bola berusia 26 tahun itu sampai kena mental karena ulah para pemain MU. Momen itu terjadi pada babak kedua, dimana Lisandro Martinez saat itu tengah menguasai bola. Pereira yang mengejarnya pun tak bisa berbuat banyak. Alhasil, dia kemudian mendorong Lisandro, usai merasa frustansi tak bisa merebut bola yang tengah dikuasai back-anyer MU tersebut. Setelah melihat aksi Pereira kepada Lisandro, Casemiro langsung mendorong Pereira. Gelandang berusia 30 tahun itu seakan menegur Pereira, dimana Casemiro memperingati Pereira agar tidak melakukan aksi yang sama lagi. Usai ditegur pun, Pereira sepertinya langsung kena mental. Hal itu terlihat dari ekspresinya yang nampak sedikit ketakutan, usai dirinya dibalas oleh Casemiro. Ya, mungkin karena mereka adalah sama-sama pemain berpaspor Brazil ya, jadi Casemiro merasa punya hak untuk mendisiplinkan juniornya tersebut. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana nih tentang aksi Casemiro satu ini? Apakah aksinya ini karena dia ingin membela Lisandro? Atau memang ingin menegur Andres Pereira? Komen ya pendapat kamu di bawah. Gimana nih sepajar keluarga kali ini? Buat kamu yang aku fans and you, subscribe channel and believe you native! Terima kasih telah menonton!